What's up, Skoal Fans? Balik bareng gue Ruki Padila. Selamat malam semuanya. Semoga semuanya kabarnya sehat-sehat semua malam ini. Malam ini ingin sharing aja pengalaman gue lagi seperti kemarin ini. Semoga gue bisa bikin video kayak sharing session ini cukup rutin. Hopefully banyak topik yang bisa dibahas. Jadi bila kalian punya topik yang kalian ingin dengar pendapat gue ataupun pengalaman gue, kalian bisa tulis aja di comment section di bawah. Kalau ada yang menarik, nanti gue akan pilih topiknya untuk dibuatkan video. Seperti hari ini pun tadi ada yang DM di Instagram bilang, ayo dong kok sharing tentang pengalamannya bermain dan juga kuliah di Filipina. Menurut gue itu cukup menarik. Jadi gue pengen bikin video itu mungkin either besok atau lusa. Ditunggu aja ya guys. Oke. Pengalaman gue hari ini menurut gue cukup menarik. Cuma gue agak ragu tadinya pengen share di Youtube. Gue takutnya gak ada yang mau dengerin. Gak ada yang mau tau ceritanya juga. Tapi yang pasti tadi gue tulis di status Youtube gue. Ternyata ada 14 orang yang bales dan mereka pengen denger cerita ini. Sehingga gue akan share pengalaman gue ini. Menurut gue cukup seru ceritanya. Walaupun ada satu yang bilang, hati-hati ya kok ya ada haters yang bilang bohong. Ya mungkin akan banyak yang bilang bohong karena memang gak ada bukti konkretnya. Setelah kemarin pun gue bikin yang tentang 5 pemain paling ramah di NBA pun ada beberapa hate DM, hate message berarti ya. Di DM Instagram gue bilang, wah kok Rocky cuma mau pamer doang tuh udah pernah ketemu main NBA. It's okay. Udah biasa gue udah lumayan kebal dengan kata-kata itu. Karena memang dari dulu pertama kali gue ketemu main NBA pun udah banyak temen gue sendiri yang ngomong seperti itu. Tapi sebenarnya tujuannya kemarin itu gue bikin karena untuk menjawab orang-orang suka bertanya kepada gue kalau gue lagi keluar atau ketemu sama anak-anak basket suka ada yang nanya, kok Rocky kalau ketemu main NBA itu sebenarnya gimana sih orangnya? Baik-baik atau enggak? Sebenarnya untuk menjawab itu. Dan juga gue memberikan, apa ya, kayak pengen ngasih lihat situasinya gimana sih kalau fans-fans lagi nunggu di depan hotel. Serta triknya gue mau bagi kepada kalian semua. Apalagi kalau ada subscribers gue yang tahun depan tiba-tiba mau ke Amerika nonton NBA. Siapa tahu ada yang mau pakai trik gue nunggu 4 jam sebelum pertandingan di luar hotelnya pemain. Siapa tahu bisa foto bareng main idola. Kan lumayan juga triknya. Berguna juga. Nah, selain itu pun tadinya gue mau ngasih trik satu lagi yaitu bagaimana untuk mendapatkan tata tangan di lapangan NBA. Tapi sayangnya ternyata gak bisa beli tiket NBA sekarang. Jadi gue gak bisa simulasi tuh. Ngasih lihat duduknya di mana. Tapi gue cuma tahu beberapa lapangan sih. Cuma at least gue mau ngasih lihat juga bagaimana cara beli tiket NBA. Harganya berapa. Tapi karena ke arah NBA lagi vakum gak ada yang jualan tiket NBA emang sekali. Gue lupa lagi gitu. Jadi trik tersebut harus disimpan dulu mungkin untuk musim mendatang baru bisa di-share. Oke. Cerita gue malam ini memang tidak ada bukti konkretnya. Jadi silahkan percaya atau tidak. Ini terjadi di tahun 2006. Saat umur gue masih 19 tahun. Jadi bagi yang baru ikutin cerita gue di Youtube ataupun dimanapun itu gue dulu tuh sempat SMA di Amerika. Dan waktu gue SMA di Amerika itu gue satu apartemen dengan seorang pemain Clippers. Dan kalau kalian gak tau Clippers itu adalah tim idola gue dulu. Gue waktu pindah ke LA tahun 2003. Gue lesu jatuh cinta dengan Los Angeles Clippers karena ada Darius Miles dan juga ada Quentin Richardson. Lalu tahun 2004 datanglah seorang pemain tetangga gue dan dia menjadi tetangga gue di apartemen. Itu gue juga kaget. Jadi pas gue buka lift tiba-tiba ada seorang pemain Clippers gue langsung wow. Dan dia kayaknya juga kaget gue kenal sama dia karena dia waktu itu belum terkenal yaitu Bobby Simmons. Nah Bobby Simmons ini sedikit background dia itu di draft sama Washington Wizards. Di draft langsung sama Michael Jordan. Dia memang dari Chicago juga asalnya dan juga disponsori oleh Jordan Brand. Jadi kalau gue ke apartemennya dia isinya semua sepatu Jordan yang paling baru semua. dan singkat cerita juga gue berteman dengan Bobby Simmons setelah berusaha beberapa kali yang pasti kuncinya itu untuk temenan kalian tuh gak boleh norak. Gak boleh kayak dikit-dikit minta foto dikit-dikit minta tatangan. Harus cool. Ini gue kasih trik dikit juga nih bagaimana caranya temenan sama pemain NBA. Kalian harus cool harus treat mereka seperti manusia biasa bukan kayak pemain NBA. Kadang-kadang kita suka starstruck ya apalagi pemain NBA kita uh gitu kayak wow ini orang wah main NBA nih. Tapi mereka akan senang sekali kalau kita bisa nge-treat mereka seperti manusia biasa aja kayak temen biasa aja gitu. Itu biasanya mereka lebih appreciate dan itu yang gue lakukan dengan Bobby Simmons dan itu akhirnya bekerja dia percaya dia mempercayakan gue dan akhirnya gue bisa masuk ke circle-nya dia dan gue akhirnya kenal beberapa temennya juga itu saat di LA saat di LA bangun relationshipnya lumayan lama tuh bangun friendshipnya sekitar kayak satu tahunan akhirnya baru bisa kayak dia akhirnya dateng ke acara ulang tahun gue sering ngajakin makan bareng gitu tapi banyak pengorbanannya juga karena kadang-kadang mereka butuh bantuan kita harus bisa siap bantu sih kalau mereka butuh bantuan kadang-kadang bantuannya perlunya ke jam 11 malam gitu suruh beli makanan atau apa ya harus siap aja jadi itu singkat ceritanya gue bagaimana bisa berteman dengan Bobby Simmons dan dia pun jadi most improved player tahun 2005 di NBA dia waktu itu setelah jadi most improved player mencari tim yang bisa memberikan dia gaji paling tinggi dan akhirnya dia pindah ke Milwaukee Bucks nah di Milwaukee Bucks ini dia mendapatkan sekitar 48 juta oh halal 5 tahun disitu kita masih tertemenan tapi gue bedanya gue harus menyamperin dia kadang-kadang di kota-kota tertentu yang gue waktu itu misalnya gue lagi pengen nonton NBA dimana nih gue datengin nah suatu hari ini gue dateng ke Houston terbang ke Houston, Texas nonton dia bersama Milwaukee Bucks nah satu hari sebelum dia bertanding kita hangout bareng semua jadi gue bersama TJ Ford Charlie Villanueva Royal Ivy Royal Ivy sampai sekarang gue temenan dan kalian bisa lihat di fotonya ini gue kemarin ketemu terakhir di Las Vegas dia bener-bener baik banget dia tuh udah sempet gak ketemu gue 8 tahun tapi dia masih inget nama gue siapa itu lumayan kagum gue dengan itu nah dari gue siapa sebutin Charlie Villanueva TJ Ford Royal Ivy Mo Williams terus Charlie Bell Raymond Sessions gue gak tau orang Raymond Sessions dimana masih di NBA kayak itu Raymond Sessions jadi kita pergi setengahnya tim Milwaukee Bucks sih yang waktu itu oke jadi kita waktu itu makan malam dulu dinner habis dinner itu biasa lah pemain NBA hidupan malam itu gue bilang sama dia kan ini jadi pas lagi kebetulan itu lagi hari ulang tahunnya TJ Ford lagi kebetulan TJ Ford dan mereka tuh bilang mereka mau ke club nah club ini kalau di Amerika ada beberapa yang 18 tahun ke atas ada yang 21 tahun ke atas yang mereka mau pergi malam itu 21 tahun ke atas gue bilang sama Bobby Simmons babi gue gak bisa pergi nih karena gue masih belum 21 tahun gue gak punya ID yang di atas 21 tahun jadi gue mendingan makan malam lalu gue pulang gue bilang gitu terus si Bobby Simmons udah gak apa-apa ikutnya ikut-ikut ntar kita yang urus ntar kita yang urus gitu kan oke nyampe di club nyampe di club itu gue udah takut banget keringetan nih keringetan wah takut gak bisa masuk kan malu banget nih kok gak bisa masuk gitu tapi akhirnya si Bobby Simmons ini bilang ke bouncer clubnya kita mau spend with banyak nih pertama ngomong gitu dulu kita mau spend with banyak nih tapi gue punya trainer dia nganggep gue trainer trainer Milwaukee Bucks dia bilang nih gue ada trainer gue tapi dia gak bawa ID ngakuinya gak bawa ID kok ya kalau gue dicek ID mati banget terus akhirnya bouncernya kayak ngomong sama temennya dulu nih eh gimana nih ada satu yang gak pake ID soalnya kalau di Amerika itu kalau masuk club biasanya di swipe dulu ID-nya make sure asli atau enggak gitu kan oke pas itu udah tegang banget kan wah ini kok gak bisa masuk tapi semua mukanya straight semua pemain Milwaukee Bucks mukanya straight semua kayak gak ada masalah gitu akhirnya yaudah bouncernya bilang lu mau spend berapa waktu itu ulang tahunnya TJ Ford kan terus dia jawabinnya ya 10 ribu dolar lah gitu kan buka berapa botol gitu langsung kasih masuk gue masuk ke klub umur 21 tahun ke atas udah gitu partinya bareng sama pemain-pemain Milwaukee Bucks kapan lagi gitu maksud gue gila sih itu salah satu pengalaman terseru gue bersama pemain NBA karena gue akhirnya bisa apa ya merasakan bagaimana hidupnya pemain NBA gitu satu ini kita ngomongin inget-inget satu satu hari sebelum mereka lawan Yusin Rockets kalau gak salah Yusin Rockets masih ada T-Mac tuh saat itu kalau gue gak salah inget ya terus TJ Ford ulang tahun ini sayangnya memang belum jaman Instagram jadi gue belum foto-foto dan gue juga gak enak kadang-kadang seperti gue bilang kita gak boleh norak kalau temen-temen mau main NBA kita harus keep it cool aja gitu kalau kata Bobby Simmons ya pokoknya nanti lu kalau ceritain sama orang orang yang percaya atau enggak terserah lah yang penting kan kita tahu semua kalau hal itu pernah terjadi jadi waktu itu seru banget sih itu kita sampai jam setengah tiga pagi mungkin karena kalau di Amerika itu kan klub jam dua udah tutup jadi kita sampai setengah kita abis di klub jam dua selesai beres-beres mereka kayak bayar-bayar gitu kan abis itu kita juga apa ngobrol-ngobrol dulu di depan setengah tiga baru balik itu besoknya mereka menang lanjutin roket gila gue bilang gila ya pemain NBA sehari sebelum ada keluar-keluar kurang tidur gitu baru pulang jam tiga setengah empat tapi besoknya main basket jago semua TJ Ford itu malam itu lumayan banyak lah minumnya lah pokoknya besoknya 31 poin kok gak salah lanjutin roket gila banget gue kayak langsung what ini jago banget nih orang tadi malam kayaknya udah udah oleng-oleng gitu tapi ya itulah itu main NBA mereka sangat apa ya sangat bertanggung jawab dengan pekerjaannya walaupun mereka have fun sebelum sehari sebelumnya besoknya mereka tetep profesional siap datang bertanding dan menang Milwaukee Bucks hari itu jadi gue lumayan impressed jadi itulah cerita gue sekali-sekalinya diselundupkan ke sebuah klub sama pemain NBA one of the best memories ever sayang banget gak didokumentasiin jadi kalau yang mau bilang bohong silahkan but gue mau Bobby Simmons sampai sekarang pun masih berteman terakhir gue bertemu itu 2 tahun yang lalu di Philadelphia itu sebelum gue nonton Sixers lawan Lakers disitu kita sempat makan malam dan kita sering kita tuh sering kalau lagi makan malam gitu kalau lagi ketemu suka bahas kayak masalah yang gini diselundupin ke klub ini karena menurut kita tuh epic banget kalau kita tuh kalau gue orang Asia orang Indonesia bisa masuk ke sebuah klub tanpa di cek ID itu menurut mereka tuh luar biasa banget dan sampai sekarang masih berteman dengan Royal Ivy dan juga Bobby Simmons so gue bersyukur banget sih so gak tau sih kalau malam ini coba pengen cerita tentang itu aja pengalaman gue sekali-sekalinya merasakan hidup seperti pemain NBA on the road which is really fun bersyukur banget punya kesempatan itu hopefully gak ada yang terlalu marah-marah gue cerita tentang ini so guys itu aja cerita gue hari ini thank you banget sudah mendengarkan sharing gue jangan lupa untuk like jangan lupa untuk komen jangan lupa subscribe thank you guys for watching I'll see you guys next video peace